Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya di channel Gudang IT Oke di video kali ini saya akan coba jelaskan tutorial bagaimana cara mengatasi notifikasi video siaran langsung yang tidak muncul di fanspeak ataupun halaman facebook ya sebelum lanjut ke videonya, saya ingatkan kembali jangan lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate dan juga terbaru dari channel ini oke langsung aja disini kita masuk ke tutorialnya langsung aja untuk langkah yang pertama disini kita masuk ke aplikasi facebooknya ya dan kemudian teman-teman langsung aja beralih ke halaman ataupun fanspeak dari facebook kalian oke disini saya telah masuk ke fanspeak ataupun halaman facebook saya di beranda fanspeak facebook saya disini teman-teman tinggal perhatikan aja di bagian atasnya itu kalian klik aja menu garis 3 yang ada di atas pojok kanan itu kemudian nanti kalian scroll aja ke bawah nah teman-teman pilih aja di menu pengaturan dan privasinya ya lalu teman-teman pilih aja di menu pengaturannya lanjut disini kita pilih pengaturan halaman ya oke nanti disini teman-teman scroll ke bawah nah nanti di bagian notifikasi itu ada pengaturan notifikasinya ya kita klik aja pengaturan notifikasinya disini lalu teman-teman pilih aja yang video disini kan ada beberapa macam ataupun jenis notifikasi yang kita bisa terima di fanspeak ataupun halaman facebook kita ya nah kita pilih aja yang video ya teman-teman kemudian teman-teman tinggal lihat di bagian notifikasinya ini kalau notifikasinya kalian masih non aktif seperti ini contohnya nah disini kalian bisa langsung aktifkan aja seperti ini jadi kalian tinggal ketuk aja tombol ataupun kalian bisa geser tombol slidernya disini sampai tombolnya menyala dan otomatis nanti ke depannya notifikasi video siaran langsung yang sebelumnya di fanspeak kalian itu tidak pernah muncul disitu nanti ke depannya akan terlihat ataupun muncul ya jadi seperti itu caranya gampang banget ya teman-teman agak mungkin cukup untuk tutorialnya semoga bermanfaat jangan lupa di like, komen, dan juga di share video ini sebanyak-banyaknya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati